Tadi pagi anak mendapatkan kiriman sebuah video pendek yang menceritakan tentang bakal terjadi sesuatu yang mengerikan apabila pertengahan Ramadan itu tepat pada hari Jumat. Dengan semangat dia membacakannya, membuat orang yang menontonnya akan tertarik dan mungkin percaya dan memang dusta apabila diulang-ulangi, disebarkan dan Rasul SAW mengatakan Barang siapa yang sengaja berdusta atas nama aku hendaklah dia bawa kursinya tempat duduknya ke deraka. Ramadhan tahun ini, tanggal 15 Ramadhan InsyaAllah hari Jumat ini yang menyebabkan penyebar hadith ini karena hadith ini seakan-akan akan berlaku tahun ini. Yang artinya, dari Abdullah bin Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu Rasulullah SAW bersabda Apabila ada suara dahsyat tepat di bulan Ramadhan maka itu akan terjadi beruntung sampai bulan syawal Banyak diantara golongan manusia lebih memisahkan diri Mereka bergerombol-gerombol di bulan Dhul Hijjahnya Pertumpahan darah banyak terjadi di bulan Dhul Hijjah tersebut Juga semakin kelimak ketika masuk di bulan Muharram Rasulullah SAW menyebutkan hal itu tiga kali Apa yang harus kami lakukan di bulan Muharram? Para sahabat bertanya, sayang Sungguh sayang kata beliau Mereka tidak mengetahui dan apa yang harus dilakukan di bulan Muharram Saat itu diantara manusia banyak yang saling membunuh Apa suara dahsyat itu ya Rasulullah? Sahabat bertanya kepada Nabi SAW Suara keras itu adalah mulai terjadi di pertengahan bulan Ramadhan yang bertepatan di malam Jumat Suara dahsyat itu mengagetkan orang-orang yang sedang berdiri Menjatuhkan orang yang sedang berdiri Segala benda terhempas jauh keluar dari tempatnya Atau para wanita Wanita yang masih gadis akan keluar dari kamar-kamarnya Malam Jumat pertengahan Ramadhan itu terjadi goncangan dahsyat dan cuaca sangat berdiri Banyak sekali terjadi gempa Banyak sekali Yang seperti yang kita lihat lah Gempa di mana-mana mungkin Kemudian Apabila bulan Ramadhan itu tepat di tahun itu Dan kalian sedang melaksanakan surat subuh malam Jumat di pertengahan bulan Ramadhan tersebut Masuklah ke dalam rumah Kuncilah pintunya Tutuplah kepala kalian Lindungi tubuh kalian Dan tutup telinga kalian Apabila kalian merasakan suara dahsyat Bersyungkurlah sujud Membaca subhanal kudus Subhanal kudus Rabbunal kudus Karena sesungguhnya apabila kalian lakukan itu Yisya selamat Jika tidak tentunya akan binasa Ini tersebar Para ulama menjelaskan Hadis ini mungkar tidak benar Al-Uqayli mengatakan Hadis ini tidak punya dasar Dari perawi yang siqa Dan tidak ada yang benar Dalam hadis ini Itu disebutkan dalam Al-Du'afa Al-Kabir Dan Ibnul Jawzi Mengatakan hadis ini Hadis ini palsu Atas nama Nabi Kemudian Al-Syeikh Albani mengatakan Mawdu'un Hadis ini palsu Diriwayatkan oleh Nu'aym Ibn Hamad Dalam kitab Al-Fitan Dan Al-Imam Zahbi mengatakan Qultu zha mawdu' Wa maslamasakit matruq Ini hadis palsu Ditinggalkan Lalu kita meriwayatkannya Menceritakannya kepada umat Menyebarkannya Atas nama Nabi Al-Syalatu wassalam Nabi bersabda Padahal Nabi tidak pernah menyabdakan hal itu Tapi mungkin sebagian mengatakan Ustadz kan boleh Meriwayatkan hadis daif Kan ada ulama Yang berpendapat seperti itu Kan ada khilaf Di antara para ulama Nah Anak kan sebutkan Para ulama Yang membolehkan Meriwayatkan hadis daif Yang pertama mereka Mengatakan ini Dalam fadilul amal Dalam fadilah Fadilah beramal Bukan dalam Menceritakan hal yang goib Yang mana itu berkaitan dengan Akidah seorang hamba Nanti Boleh mengamalkan Hadis-hadis daif Dalam fadilah ulama Dengan catatan tiga Yang pertama Hadisnya tidak terlalu daif Kalau yang tadi Palsu Yang kedua Hadis ini masuk Dalam kaidah umum Sebenarnya Yang ketiga Tidak boleh meyakini Ketika mengamalkan Bahwa itu Dari Nabi Alayhi salatu wassalam Hanya orang ini Hati-hati Mengamalkannya Maka hadis palsu Hadis yang doif Sekali Tidak boleh Kalau antum Menyampaikan Sebuah hadis Yang doif Sampaikan Kalau ini doif Kalau ini palsu Agar orang faham Dan mereka tidak Tertipu Dengan apa yang kita Sampaikan Barakallahu fikum